Halo temen-temen sobat geeks semuanya kembali lagi bareng gue Jakarta di channel bukan konten kreator kali ini kita bakal lanjut lagi buat main city skyline satu nih gengs ya di kota kita yang bernama Green Valley dan temen-temen udah lihat di sini ya gua bakal kasih sinematik sebentar Oke sambil nyata temen-temen sobat geeks semuanya ya yang baru datang di channel gue jangan lupa di subscribe dulu tekan tombol subscribe nya biar 1000 subscriber ya Geeks dan yang udah subscribe jangan lupa di like videonya ya di tekan tombol like ya biar rekomendasinya naik dan di comment aja kita kenalan ya dari mana dan namanya siapa ya dan juga jangan lupa di share ke temen-temen kalian yang lainnya ya jadi disini kita bakal lanjut buat main city skyline-nya nih Wih gila kota budkit kota kita semua udah hebat ya sini udah macet ya meskipun city skyline 2 keluar kita tetap jangan ninggalin city skyline 1 ya guys ya Nah di sini kemarin gua sudah buat kita sudah buat bareng-bareng ya yang namanya bus sekolah nih guys nih nih bus sekolahnya nih di episode sebelumnya ya Oke kita lihat dulu bus sekolahnya ya jalan-jalan pagi bersama bus sekolah guys jemput anak-anak dari sekolahan nih sekolahnya nih sekolahnya gede banget sih sekolah anak elit ya Oke kita jalan sama abang-abang bus sekolahnya kelihatan lagi di dalam kalau tangan swat paper 2 kelihatan ya Nah ini kita jalan-jalan Oh di sini banyak yang mau masuk ternyata anak SMA ya yang mau masuk nih Oke SMA sudah mulai berangkat sekolah guys school bus tuh Oke kita coba jalan-jalan bentar sama si bus sekolah ini sampai di sekolah yang depan Sona ya depannya lagi tuh banyak banget guys anak sekolah guys sama orangtuanya ya dihanter anjir masih aja diantar ya sekolah juga masih aja diantar udah SMA siapa yang SMA waktu SMA masih diantar ke sekolah sama orangtuanya nggak apa-apa sih ya namanya juga ini kan orangtua ya kalau memang bisa ngantar anak ya udah sekalian gitu mana sih sekolahnya sampai sekolah yang digangsonan ya kita lihat ya Wih ada LRT guys di atas ada train ada kereta ada bus juga ya udah rame banget di kota kita nih guys Hai nah sampai sini aja nih kita belok kiri dia nah disini tuh ada sekolah SMA guys disini nih oke kita sudah selesai pengantar anak-anak sekolah nih dari sini dia bakal jalan nih dia bakal jalan jalan kesini sini sini ya Oke pakai semain set ke sekolah sini ya ini adalah sekolah SD sekolah SD nya disini sekolah SMA nya disini ya jadi teman-teman semua kita bakal lanjut di episode kali ini sepertinya gua bakal menyanjutkan untuk area pembangunan kita di sebelah kanan sini ya jadi ini kalau teman-teman yang baru datang ke channel gue nih kita udah bikin beberapa kecamatan atau distrik ya ada kecamatan Jakdopet di paling atas ada kecamatan dilipat di tengah kecamatan Grove Street ini daerah pertanian ya guys ya sebelah kanan daerah pertanian dengan irigasinya sebelah kiri kecamatan kecamatan yang di tengah ini kecamatan Balmond sama kecamatan dokset jadi ada berapa kecamatan udah 6 ya 6 kecamatan ya berarti kita bakal bikin kecamatan ketujuh nih guys disekitar sini gua gedein aja kecamatannya disini bakal gue bikin kecamatan Donton ya dengan satu jalanan besar disini sekaligus kiri-kiri kanannya itu kayak perumahan-perumahan penduduk apartemen ya sekaligus disini destinasi wisata pantai mungkin ya disini bakal gue bikin pelabuhan juga ya temen-temen gila ini udah keren juga nih sini belum ada pelabuhan nih kemarin kita terakhir bikin kereta ya di sini nih keretanya punya awal arti Oh sudah bikin integrasinya dulu baru pelabuhannya nih kita bikin aso temen-temen kita lanjut di episode kali ini ya untuk memperluas kecamatan kita di samping sini di jangan lupa di subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya ya buat temen-temen yang belum nonton city skyline yang satu bisa dicek playlist city skyline satu gua dan juga maupun city skyline dua yang udah keluar ya kemarin kita juga sempat bikin pasar disini dengan pol disini ya mal apa nih namanya nih kemarin ada yang komen cuy namain moleh nanti gua cari ya kita bacain komen-komennya dulu juga ya Oke kita lanjut lihat ke video videonya guys Oke temen-temen kita bakal lanjut untuk membangun di daerah sini ya tapi sebelum itu gua bakal matiin kameranya supaya nggak ngalahin kamera temen-temen terhadap layar ininya ya layar setelah sekitar lain satunya nih nah disini kemarin Google bacain komentar sebentar ya dari mas pepen 1480 Bang bikin Central Park sekaligus nama-nama maulnya maul taroko Oke kita namanya taroko taroko Oke untuk Central Parknya kita tampung dulu ya guys ya terus disini ada dari inkarius 6 karyus 6 bahwa ekspansi daerah-daerah yang belum kebuka itu nanti dibikin operasi next resident yaitu operasi membuat daerah full dengan apartemen aman nih guys kita bakal bikin di video ini untuk daerah full dengan apartemen ya terus ada lagi ya apalagi ini ada lagi sih itu doang ya dari episode-episode sebelumnya ya kita bakal lanjut untuk membuat operasi naik residen naik residen berarti ini ya ya Residen malam area perumahan malam hari ya nah keren ya guys semoga nih ini salah satu mall terbesar di City Skyline 12 ya dibanding kota-kota yang lain sini mallnya itu adalah mall yang unik guys kenapa kita unik karena mall ini dibawahnya itu ada MRT guys dibawahnya ada MRT tuh mau mana lagi coba yang dibawahnya ada MRT mall di sini doang mall di kota gua doang cuy bawahnya MRT nih kalau temen-temen pengen ngecek ya kalau temen-temen pengen lihat nih kita coba nungguin dulu nih MRT dari sini keluar baru habis itu kita ikutin sampai ke mall sono ya kanan ya martinya nih kita tungguin dulu guys biasanya dia keluar nih dari bawah nih Oh belum 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 datang biasanya ada ini ya cuy tuh 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 udah udah datang udah datang udah datang udah datang udah datang udah datang udah siap-siap nangkep disini ya siap-siap nangkep guys siap-siap nangkep nah dapat Oke coba ikutin nih untuk MRT nya kalau temen-temen mau pembukaannya ya di bawah mall dan kalau temen-temen udah sempat nonton di episode-episode sebelumnya ya wih gila lewat bawah tanah nih nah nanti dia bakal belok kanan terus langsung ke mall kita cuy disini jadi disini udah gue bikin akses buat stasiun mallnya ya stasiun yang disini sekaligus akses buat MRT tuh dia masuk guys kedalam nih MRT nya berhenti tuh set ambil penumpang walaupun nggak bisa kelihatan ya ambil penumpang terus dia lanjut lagi di sini ya mall MRT nya nih Oke langsung aja kita coba bikin operasi naki residen ya guys ya di sebelah sini jadi nanti disini di bagian tengah ini bakal gue bikin untuk jalanan panjang gitu terus nanti bakal mengitari jalanan lingkar luarnya ada komersial area ya guys terus di bagian jalanan tengah ini nanti bakal gua taruh yang namanya stasiun ataupun jenis transportasi modal lainnya maupun taksi depot stasiun dan lain sebagainya ya di bagian sini sini ya nih nanti akan gue taruh residensial jadi terus di bagian lingkar luarnya itu ada komersial area jadi residential area nya seperti biasa ya untuk karakteristik gua bangun kota itu ada di bagian tengah-tengah perkiman dan di sebelahnya ada komersial area asal kita lanjut ya guys kita cepetin dulu video nya selamat menikmati 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 bagian pantai ya kayaknya disini nanti gue bakal bikin suatu area ini deh area rekreasi entah itu konser-konser area-konser area-konser area apa lagi ya yang bisa dibikin ini ya area konser area apalagi ya area ini sih perbelanjaan biasa maupun area kupon binata ataupun area taman bermain itu nanti komen aja guys ya mau dibangun apa nih di daerah sini untuk area hiburan Oke kita sudah selesai membangun area barunya di langsung kita isi aja guys dengan komersial dan lain sebagainya ya ini bakal bangun komersial dulu kali ya guys ya di sini ya komersial eh enggak deh residential dulu residential bakal gue bangun di sini ini apartemen semua nih guys tapi kan di apartemennya kan bisa kita atur ya bisa kita atur nih listriknya setiapnya bukan bikin dulu guys nah ini ya distrik baru kita nih set sedih gedein lagi yang sih bisa cuy listrik baru kita ini yah dia malah nyambung sama malaka-nya malaka pengen bikin distrik baru guys bukan memperluas distrik ya tak gua bikinin distrik baru disini set aduh lewatannya highland distrik nih temen-temen bisa komen aja ya distriknya mau dinamain apa nah nah ini distriknya tuh bisa di polisi city planning coy small business entusias big business benefactor high touch housing ini boleh nih gue kan bikin high touch housing apa gimana ya sini ya ini bisa juga nih kita atur residential civilization nya nih sosobis one-story building link saatau ini ya boleh nih sih oke wall-to-wall sama ini yah high touch housing yah ke pola isinya ada dua nih guys ya residential building tool building sekaligus ini ya sekaligus high touch Cowsing hightech housing sama ini ya wall-to-wall building ini meningkatkan probabilitas eh menurunkan probabilitas airnya itu menyebar ya jadi menurunkan kebakarannya nih Eh apa sih Oh maksudnya untuk laporabilitas kebakarannya menurun tapi kebakarannya bisa menyebar semakin cepat cuy cuy kita lihat aja gimana pembentukannya dia apa yang udah gue bikin sini sih wall-to-wall building nih anjay high-tech housing sekaligus wall-to-wall building ya apartemen semua nih guys bangunannya ya Nah langsung aja karena residensialnya eh belum ada listrik anjay listriknya guys kita ambil dulu dari sini wih sedensial wall-to-wall building ya ini ya sip dengan combo high-tech housing sekaligus komersialnya langsung nih gue bikin di jalanannya aja ya untuk rumah-rumah ini pastikan butuh yang namanya perbelanjaan nah sambil kita bikinin rumah-rumah ini ya guys ya di sini gue juga bakal pengen bikin jadi kata transportasi khusus di kota ini ada ya tiga ada ada tadi stasiun ya stasiunnya kita mau pilih yang mana ya ada stasiun yaitu kereta ya terus ada troly bus nih troly busnya nanti bakal mengitari bagian luar dari kota ini sama yang namanya taksi guys di kota gue tuh belum ada taksi guys disini bakal gue bikin yang namanya taksi ya iya tadi ada tiga tuh ingetin ya stasiun taksi dan troly bus jadi disini bakal gue taro aja depot taksinya dulu depot taksinya bakal gue taro di pusat kota nih sini ya di pusat kota boleh nih kayaknya disini oke depot taksi ini adalah depot taksi pertama kita nih guys di kota kita ya nah nanti taksinya bakal mengelilingi semua kota nih di bakal gue sebar taksi-taksinya aja depot taksinya disini ya waduh dia butuh listrik lagi lagi guys juga lama-lama bergeser listriknya ya Hai atau ambil dulu ada sini ya numpang lu numpang numpang bang numpang listrik guys Aduh ini belum ini lagi supaya ini dapat listriknya kita hadirin Taman aja nggak sih ya hadirin Taman Yes Yes Pak kecil aja Taman kecil sebelah sini bolak seperti ini dihapus dong dihapus ya malpok eh Taman ini bakal gua taruhin yang namanya jalanan lagi ini daerah khusus Taman ya Aduh listriknya menyambung cuy nyambung nggak dia main oh nyambung-nyambung nah nyambung guys terus itu kan depot taksi ya Waduh taksinya langsung keluar anjay taksi cat aja sih ini ya taksinya anjay taksi kita langsung keluar guys tuh gue lihat modelan taksinya gimana sih anjay ada taksi model dulu ada taksi model lama ya ya sudah cari pelanggan salah eh tapi gitu juga belum cuy atau halte nya ini ya sistemnya eh bakal gua bikin satu taksi stand di sini untuk rumah warga terus ini bakal gua taruh di rumah warga aja ya sistemnya ya kayaknya disini boleh kita bikin taksi stand dekat stasiun ya Hai stasiun boleh terus di pertengahan rumah warga di sini boleh sini boleh taksi stand di sini boleh di dekat pasar nah ini ya pasar ya sini boleh dekat mall juga boleh nih gua taruh ya taksi stand dekat mall terus mana lagi ya untuk daerah-daerah yang penting ditaruhin taksi stand di sini boleh nih MRT LRT ya terus di sebelah kanan sini boleh nih di bagian mana ya yang masih ada tanah kosong gua harus carinya tanah kosong nih nah ini boleh di kampus juga sih butuh butuh taksi sama di daerah-daerah sini butuh taksi nah pasti sini juga sih boleh butuh taksi disini gua mau taruh dimana ya taksi hasilnya aja deh nah disitu udah di daerah sini yang belum sini ini bakal gua taruh disini aja sama di sini ya satu lagi deh disini Oke bagian sini belum aksisten taruh sini lagi di sini belum taruh sini juga blok terus dimana lagi ya ini boleh nih dekat dekat kuburan boleh ih gila serem aja nunggu taksi dekat kuburan ya ntar ada ini lagi gila anak mbak putih boleh gue taruh pojokan juga sama satu lagi disini ya nah aman guys taksinya guys taksinya sudah kita taruhin semuanya wih udah pada keluar nih taksi-taksi kita nih guys komersialnya masih ini ya si Nike terus gue juga mau nyari yang namanya transportation train station apa yang cocok untuk otak kita terfetid udah bosen ini konten kreator park tren ya kita cari tren nah kayak gini kayak gini nih keren nih brown bypass train station hai 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 tes are di Occupy supnya apa hai hai oh ada ground ya Oh dia the ground Hai cari yang modelan simpel aja nih ini mah yang kerta dia nah ini aja nih tapi ini kan high touch ya ini aja sih lupain ini lupain ini guys di tengah kota kita oke lupain taruh sini aja dulu ya oke nanti ininya bakal disesuaikan lagi ya waduh dia nggak ngisip lagi lagi nah supaya dia elevated ya Oh iya beneran foto ya udah kalau elevator mah bisa kita belokin ke bawah ya nah ini juga tapi belum ada listriknya jadi kita offing dulu ya nanti nih buat kedepannya nih selesai kita nih guys oh di sini belum di dalam sip komersialnya tambah lagi guys jadi apus ya kita tambahin lagi deh biar sekalian guys bisa tanggung-tanggung ini bisa gue sentilin nih nice distrik baru gua sudah berjalan guys ini ya udah pada kecil ya terus gue pengen tumbuh-tumbuhin dan pepohonan disini I just want you to size baby I want you to the next level maybe but I can go with the death setelah setelah untuk para warga biarnya terlalu bersang oke temen temen sudah kita bikin untuk daerah baru kita ya dan dia butuh pekerjaan ternyata ya kesini aja ya lah dari kanya jadi kita bakal ngikutin salah satu taksi kita tadi yang sudah nyari penumpang gimana cara ngeliat taksi ya cara ngeliat taksi gimana guys sini kali ya waduh nggak bisa lagi taksinya yah ketinggalan dong berarti kita harus nyari taksinya nih guys aneh tadi ya gue taruh dimana ya taksi cap apakah ada taksi kalau teman-teman melihat taksi bisa langsung kasih tau gue ya mana taksinya ya sini tadi lebih kita tahu taksi juga belum sih udah ya ya taksinya ya taksin kalau gue bingung nih gimana caranya nyari taksinya ya kalau kita lihat kesini dia bakal keterang jalan-jalan dulu Cosplay ya jadi supir taksi guys kira-kira dia mau jemput penumpang di mana ya kalau macet banget cuy kita-kira cuy macet banget aja lumayan sih macetnya sih kira-kira Bapak ini mau mengambil penumpang di mana ya dia pick up passenger guys dia pick up passenger di sini guys nih di mall oh di mall sini dia mau pick up passenger si pataksinya oke tunggu ya Tunggu ya Pak Tyler Davis nih di mall ini di mall ini dia mau pick up passenger jadi selain mall yang ini terlihat kita punya mall sampingannya di sini nih oke pataksinya terlalu jemput jemputannya si si Pak Tyler ya di mall akhirnya banyak juga mau pakai taxi gua ya oke Pak Tyler mana Pak Tyler nah ini sini aja nih jemput tuh masuk Pak Tyler ya masuk Pak Tyler dia mau ke public library Oh jadi si Pak Tyler ini abis jalan-jalan di mall dia mau ke public library dimana anjing ujung banget sih atas dia maik taksi guys karena dia buka public library yang ada di ujung kota kalau temen-temen melihat ya public library yang bener-bener di ujung guys tuh Oh iya aja masih disono taksinya ya besi disono guys Oke kita coba ikuti Wih naik tol dia guys aksinya naik tol guys kita antar Pak Tyler dulu ya guys ya untuk pergi ke public library setelah dia belanja naik di mall belanja di mall belanja naik mall belanja di mall dia mau mengisi mau menjenuhkan kakinya ya mau mengistirahatkan kakinya dengan duduk-duduk di perpustakaan sambil baca-baca buku ya mana sih tapi public library-nya Hai apa dikapa dimilih public library yang jauh ya karena di kota Sonong belum ada kali public library sendiri ya ini perpustakaan ini guys Oke guys nikmati aja perjalanan torkotek kita ya guys ya Hai jangan lupa di subscribe dulu like comment dan share ya kita ketemu di episode selanjutnya see you in the next episode Oke Hiㅎ Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton